Oke guys, welcome back to my channel Jumpa lagi bersama saya Jena di channel MJT Hoesial Oke, ini udah lama kali lah Nggak buat konten, bukannya udah lama banget lah Jadi ini adalah video pertama di tahun 2023 Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau bahas sebuah lensa Dari Samyang Ini untuk kamera Sony Full frame, bisa juga untuk APS-C Jadi kalau untuk full frame itu bisa di A7 A7 series Atau untuk APS-C bisa untuk A6000 dan teman-temannya Oke, disini adalah sebuah lensa Ini adalah Sony Eh Sony lagi Ini adalah Samyang 35mm F2.8 FE Ini dia lensanya gitu ya Jadi lensa ini aku dapat beli second Kalau second itu harganya sekitar Rp 2 jutaan Itu bisa Rp 24, Rp 25, Rp 27 tergantung kondisi Cuma dulu harga baru di harga Rp 4 jutaan Jadi lensa ini ada lensa yang cukup ringan Jadi kalau kalian pernah pegang lensanya Punya Sony A6000an lensa kini itu Itu kira-kira beratnya hampir sama nih Dan untuk dimensinya hampir sama juga Jadi kondisi Eh kondisi lagi Jadi bentuknya seperti ini teman-teman Jadi aku pakai lensa ini tuh Di aku pasangkan di kamera Sony A71 atau A7 Classic Sekarang kameranya aku pakai buat ngerekam Ini pakai kamera A71 atau A7 Classic Dengan lensa 50mm F1.8 FE Jadi ini aku mau bikin lensanya dan alasan kenapa aku pakai lensa ini Dan bagaimana rasanya untuk wedding dan lain sebagainya Oke teman-teman jadi langsung aja pertama kita cek Aku cek aku kasih tau detailnya dulu ya mengenai lensa ini Jadi lensa ini bentuknya kecil itu cuman lebih kurang sama seperti lensa kitnya Punya 6.000 bawa 6.000 ya 6.000an gitu yang dia pancake gitu ya Jadi kalau kita bentuk Kalau kita buka ini hole-nya Hole apa hole sih Hole-hole gitu Itu lah pokoknya ya Jadi kalau kita buka nih hole-nya Dia bentuknya seperti ini Jadi bentuknya seperti ini Jadi kalau kayak gitu tuh dia kayak lensa 35mm Punya Sony Imon Ya jadi bentuknya kecil gini Terus ini pun di belakangnya seperti teman-teman Oke jadi detailnya disini ada made in Korea Dan ya gitu doang Tidak ada tombol lain-lain Ada ring merahnya yang berkeliatan mewah Atau keliatan mahal gitu ya Untuk bentuknya sih teman-teman Untuk bentuk dan juga material sih Ya materialnya gak keliatan seperti barang mahal sih memang Tapi untuk kualitas lumayan lah gitu ya Jadi lensa ini tuh karena harganya juga tidak terlalu mahal Barunya sekitar 4 jutaan Dan sekitarnya harga 2 jutaan Tergantung kondisi dan kelengkapan Oke Inilah dia kondisi teman-teman kayaknya bentuknya Jadi kenapa aku pakai lensa ini Untuk kebutuhan aku Pertama satu Aku butuh vokalan di 35mm Karena 35mm tuh teman-teman Di vokalan 35mm Itu tidak terlalu wide Juga tidak terlalu zoom Jadi ya sedang lah pas lah gitu ya Untuk kebutuhan wedding Jadi menurut aku lensa ini dibukaan di 28mm Cukup belakangan di untuk 35mm punya full frame tuh Termasuk lensanya mahal-mahal teman-teman Jadi inilah yang paling murah menurut aku Karena di serinya di 35mm tuh ada punya Jais Ada yang 35mm ada Jais Terus kemudian ada GM juga yang harganya mahal Terus ada juga samyang yang 35mm f1.4 Itu harganya kurang lebih sekitar 6 jutaan ya Kalau gak salah temannya Dan aku tuh gak butuh itu Karena menurut aku di 35mm Di f2.8 ini udah cukup untuk Ngambil momen yang aku butuhin Karena untuk boke-boke biasanya Aku pakai lensa yang 50mm f1.8 Yang aku pakai untuk ngerekam video ini Jadi kalau misalkan kalian lihat videonya kurang fokus Lambat dia begitulah A7 teman-teman Jadi fokusnya gak begitu ngebut Kayak alpha 6000 Jadi agak nyet-nyet kadang-kadang tak fokus tangga Ini pun aku ngomong kadang tak fokus tangga Gak tau juga ini ya Banyak kayak gini lah teman-temannya Tuh Oke Inilah dia Lensanya tadi Jadi alasan aku beli tadi Itu teman-teman Memang aku butuh di 35mm Karena sebenarnya aku pakai kit Memang pakai kit tuh Gak masalah sih Bagus juga Cuman Lebih enak lensa fix Karena kalau lensa fix tuh Lebih tajam aja sih kayaknya Oke teman-teman Jadi kalau kita beli baru tuh Sebenarnya Aku beli beli second sih Jadi cuman dapat ini doang Ini ada dapet Kayak semacam post gitu Cuman tempat lensanya Biar dia supaya aman Jadi kalau kalian mau buat pergi Tinggal masukkan gini Udah Terutah segininya Nah gitu aja sih Aman Boxnya gak ada Buat apa juga sama aku Boxnya yang penting Lensanya Kan gitu sih Oke jadi pengalaman aku pakai lensa ini Itu teman-teman Untuk desail dari Hasil gambar itu Dia kalau bujur ya Dia tuh kalau di foto Dia agak sedikit Fitbit Jadi agak sedikit hitam Tapi tipis banget Tapi buat aku tuh Gak jadi masalah sih Buat aku di lensa ini Untuk hasil fotonya Agak fitnya dikit Itu gak masalah Karena memang jadi Lebih Sini Lebih apa ya Jadi fungernya Agak sedikit dramatis Jadi dia ada fitnya Sedikit kalau kita pakai lensa ini Di bukan f28 Suasih pengalaman Menurut aku gak ada Jadi masalah sih Malah lebih keren Dan aku suka pakai lensa itu Nambil angle yang white-white gitu teman-teman Jadi tajam teman-teman Tajam Tapi ya tajam tentunya Cologram lah Gitu lah Pake A7 gimana Begitu Untuk autofocus Autofocusnya enak Ngebut Ya gak lama banget lah Standar lah Tergantung kita pakai kamera apa Kalau kita pakai kamera A7 Ya mungkin ya gitu lah Kalian tau Autofocusnya yang gak terlalu bisa diandung Tapi ya masih autofocus lah gitu ya Tapi kalau kita pakai A7 A7C 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 Mungkin autofocusnya lebih cepat Cus 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 gitu Ngabut Kencang gitu ya Nah gitu teman-teman Jadi karena aku kebutuhan Cuma untuk foto Dan pakai A7 itu gak untuk video Jadi aku rasa ini cukup rekomendasi Buat kalian pinang gitu ya Dengan harga yang cukup Resenable banget Jadi masuk akal sih Kalau di secondnya 2 juta setengahan Itu masih tergolong murah Untuk sekelas kamera Untuk sekelas lensa Buat kamera full frame gitu Untuk Sony A7 A7 misalnya gitu ya Gitu teman-teman Kira-kira Mengenai review Mengenai lensa Samyang 35 meter F2.8 Jadi alasannya itu teman-teman Jadi buat kalian yang berminat Meminang lensa ini Jangan Maksudnya gimana ya Kalau kalian mengharapkan foto yang bokeh banget Itu aku rasa Tidak terlalu bokeh Cuman Kalau kita pakai Sony full frame gitu ya Pakai lensa ini Itu bokehnya berasal teman-teman Kenapa? Karena sensor full frame Lebih besar daripada sensor APS-C Jadi secara otomatis Untuk cari foto bokeh itu Dengan F2.8 ini udah cukup Detailnya kita dapet Bokehnya gak terlalu lebay gitu ya Maksudnya gak terlalu bokeh banget gitu Jadi Waktu fokus dari muka ke apa itu Lebih detail aja Lebih tajam aja Karena Fnya di F2.8 Gitu teman-teman Oke Jadi Mungkin gitu aja sih Teman-teman Untuk video kali ini Mengenai Review Lensa Samyang 35mm F2.8 Nanti dari video Akan tunjukin hasil foto Dan juga Hasil video dari Lensa Samyang 35mm F2.8 Dengan kamera Sony A7 Classic Jadi kalian gak usah nilai Autofocusnya Karena pasti gak akan Secepat gitu Karena emang si A7 memang Autofocusnya tidak terlalu cepat Jadi nanti Kalian akan bisa nilai sendiri Untuk hasil Foto dan video Dari lensa Samyang Dengan kamera Sony A7 Klasik atau A71 Oke teman-teman Mungkin gitu aja Untuk video kali ini Mengenai review lensa Samyang Jangan suka dengan video ini Jangan lupa di like Dan subscribe Bagi yang belum Jadi biar supaya aku tuh Semangat gitu ya teman-teman Karena sekarang Sudah aslin Sudah mulai sedikit Yang lalu juga sedikit Karena emang udah cukup Jarang upload ya teman-teman Di channel ini Jadi mungkin gitu aja Untuk video kali ini Jika kalian suka dengan video Jangan lupa di like Dan subscribe yang belum Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bersama saya Jinal Dan salam MJTF official Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax